Intro Seorang gadis 19 tahun diculik dan dibuang di dekat Beji di Tabanan Bali Kasus penculikan dan percobaan pemerkosaan terjadi di Tabanan Bali Di mana hal ini dialami oleh seorang wanita berinisial DA usia 19 tahun Wanita ini ditemukan dalam kondisi terikat dan mulut dibekap di kawasan Beji Puseh, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali pada Senin 2 Mei 2022 sore Diketahui wanita ini berasal dari Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Tabanan Bali Dilansir dari Nusa Bali, Tribun Bali maupun Detik Bali Diduga wanita ini hendak diperkosa oleh 3 orang laki-laki Oleh pelaku, perempuan ini akhirnya ditinggalkan dalam kondisi tak berdaya dan terikat Di sebuah tegalan di kawasan Beji yang biasa digunakan melasti atau nunastirte Diketahui, peristiwa ini terjadi pada Sabtu 30 April 2022 sekitar pukul 18 Wittah Awalnya, korban DA sendiri hendak mencari buah pepaya yang akan dijadikan sebagai sayur Ketika itu, tiba-tiba datang pelaku yang disebut bernama Gede Amo bersama duarkannya Membekap korban lalu dinaikkan ke dalam mobil Korban kemudian disumpal pada mulutnya menggunakan kain putih Selain itu, tangannya juga diikat menggunakan tali rapia Dan pada bagian kaki diikat menggunakan tali plastik atau tali yang digunakan untuk mengikat sapi Dalam keadaan terikat dan mulut tersumpal Korban DA lalu dibawa ke sebuah lokasi yang berada dekat dengan Taman Ayun Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali Di lokasi itulah disebutkan korban kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan badan atau diperkosa Akan tetapi, korban DA pun menolak dan melakukan perlawanan Hanya saja karena melakukan perlawanan tersebut Korban mengalami penganiayaan dipukul menggunakan botol bir dan dicekik Akan tetapi, korban berhasil lolos dari upaya pemerkosaan tersebut Karena pelaku sudah capek merayu korban Akhirnya, korban DA diangkut kembali dan diturunkan di kawasan Bejipuseh Desa Nyiddah, Kecamatan Kediri Seorang Diri selama sehari tanpa diketahui oleh siapapun Hingga akhirnya, pada Senin 2 Mei 2022 Ada warga yang menemukan korban dalam keadaan terikat dan langsung menghubungi pihak keluarganya Setelah mengetahui hal tersebut, pihak keluarga pun langsung melapor ke Polsek Kediri Tabanan Terkait kejadian tersebut, Kapolsek Kediri Tabanan Kompol Ikadek Ardika mengatakan Bahwa kejadian tersebut memang terjadi Pelaku yang disebut Gede Amo dan 2 rekannya saat ini masih dalam pengejaran oleh pihak kepolisian Benar kejadian itu, pelaku masih lidik, korban juga belum di BAP Masih perawatan di RS Nyiddah Kata Kompol Ardika yang dilansir dari Nusa Bali Pihaknya mengaku masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut Pihaknya pun mengatakan untuk motifnya belum jelas Dan saat ini baru kelihatan jika korban hendrak diperkosa dan mengalami penganiayaan Kita masih kejar Anggota masih di lapangan Katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!